Yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin And welcome to reaction Lagi, temen-temen So guys, seperti biasa Kita bakal reaction lagi Jundi Junes 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft Part 2 So guys, thank you banget buat kalian semua yang selalu support gue Untuk nonton creepypastanya Jundi Junes Karena emang seru dan ya Gue tau kalian suka gue kena jumpscare ya So guys, sebelum video ini dimulai Jangan lupa temen-temen untuk like, share, dan subscribe-nya dulu guys Kalau udah Enjoy the video So guys, kita bakal langsung aja nonton 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft Part 2 Oke, karena sebelumnya aku udah buat video untuk Part 1-nya Oke, udah nonton gue Sekarang saatnya kita lanjut ke Part 2-nya Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the video Let's go to the video Yang pertama, The Walking Tree Ada tiga orang bertawan Yang sebenarnya sudah bosan bermain Minecraft Karena merasa game Minecraft hanya seperti itu Oh, The Walking Tree itu mirip yang di The Guardian of the Galaxy Apa? Groot guys ya, lucu banget Tapi meskipun bosan, mereka tetap bermain Minecraft Karena gak ada hiburan lain selain Minecraft Oke Mereka bertiga berjelajah di biome Birch Forest Oke Bapak gak sengaja menemukan satu spruce tree di Birch Forest tersebut Karena menurut mereka hal ini sangat-sangat jarang terjadi Oh iya ya? Mereka memutuskan untuk membuat rumah di dekat spruce tree tersebut Ada spruce tree-nya? Setelah berhasil membuat fondasi rumah Temannya ada yang berinisiatif untuk membagi tugas Ada yang mining, ada juga yang mendekorasi rumah Oke, siap Oh, dapet block of diamond Wow Wow Oke Oke Tidur, let's go Loh, kok bisa? What? Pindah, jen Oke, lanjut Hal tersebut sangat aneh Mereka memutuskan untuk menjauh dan mencari tempat tinggal baru Namun saat mereka melihat ke belakang betapa kagetnya mereka Karena ternyata spruce tree yang tadi sudah berada di belakang mereka Dan juga terdapat bekas dirt yang menandakan bahwa pohon ini bergerak dari grass block 1 ke grass block lainnya Gila Mereka berpikir bahwa bisa saja yang diinginkan spruce tree tersebut hanyalah diamond block Tetapi temannya ini bersih keras untuk tidak memberikan diamond block miliknya kepada spruce tree itu Dan tiba-tiba muncul suara aneh dan sepertika itu mereka langsung diserang oleh spruce tree tersebut Langsung dikurung gak tuh temen-temennya? Gak bisa kerak apa temen-temennya? Dan tulisannya berkata bahwa temen-temennya mati karena ditarik oleh akar pohon tersebut dan mati karena terjepit Mengerikan Guys kalian pasti pengen banget kan punya minecraft Tenang aja guys Karena actually di itemku Boya iklannya tuh di gua gitu loh ya Yang kedua Ada dua orang berkawan yang iseng-iseng bermain Berarti tadi terakhir cuman pohonnya ngikutin mereka terus diserang disekap doang gitu ya Gua kira tuh beneran the walking tree bener-bener ada mukanya gitu ya Kayak grut gitu bisa jalan gitu ya Ternyata cuman gitu doang guys Guys Gila versi 1.12 tuh kayak gimana banget ya Punya feeling tersendiri gitu Kayak old but gold anjas A plains village Village ini adalah village normal Hanya saja tidak mempunyai blacksmith Di village tersebut teman mereka mengusulkan untuk make a wish di sumur milik villager Dikira apaan make a wish ya Dalam banget sumurnya Yang ia minta adalah netherite Tapi di versi 1.12.2 Selang beberapa menit kemudian Saat mereka ingin meninggalkan village Tiba-tiba saja datang villager yang berlari ke arah mereka Villagernya mengalangi Mereka cukup kaget dong Karena selain bisa berlari Villager ini juga bisa berbicara Villager ini berkata Bahwa dia ingin memberikan mereka hadiah Karena telah membuat permohonan di sumur villager Yang dikasih villager ini bukanlah netherite Tetapi adalah spesial ender eye Orangnya aja mirip dengan villager Kayak gini Bajunya sama kurang hidungnya aja Ujungnya harusnya yang gede gitu Lewer gitu ya Ya Spesial ender eye Dikasih ender eye Dikasih biakugan Kemudian mereka langsung menggunakan Ender eye tersebut untuk What the heck 63 64 Dikasih satu stack Gila banyak banget Agar bisa cepat-cepat Pergi ke nct Untuk mengelut Diamond Armor dan Elytra Tapi ternyata Arah yang ditunjukkan oleh spesial ender eye Bukanlah stronghold pada umumnya Stronghold ini ada di permukaan Portalnya Dan di dalamnya bukan lava Melainkan gold block What Tanpa berpikir panjang Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam end portal itu Tapi setelah temannya masuk Tiba-tiba saja ender dragon disana Langsung terbunuh Dan semua enderman menghilang dari sana What the heck Disitu mereka sudah merinding ketakutan Tapi karena mereka masih belum mendapatkan diamond armor dan Elytra Mereka tetap melanjutkan perjalanan Oke Setibanya di end ship Betapa ragetnya mereka Karena ternyata yang ada di dalam item frame tersebut Bukanlah Elytra Melainkan gold block Tetapi ternyata gold block itu Bukan gold block Melainkan sweet honey block Atau bahasa indonesianya madu manis Setelah mereka mengambil itu Tiba-tiba saja ada banyak suara lebah Dan juga ada entiti mirip lebah Yang lewat sekilas Dan ternyata saat mereka sadari Mereka sudah dikelilingi oleh para lebah Dan temannya seketika itu Langsung dibuat Tidak bisa bergerak Dan kemudian disengat oleh ratu lebah Gede banget Dan si pencerita Langsung mematikan komputernya Dengan mencabut stop kontak listriknya Saking takutnya Anjir stop kontaknya sampe dicabut Yang ketiga Steve Brain Ada tiga orang kawan Yang mencoba bermain di salah satu server Minecraft Yang IP addressnya mereka dapatkan Dari iklan pop up di Google Gila pake iklan ya Dan mereka cukup terkesan dengan server itu Dikarenakan di server tersebut Ada patung youtuber Minecraft Rusia Dan yang lebih epiknya lagi Di server tersebut Ada banyak bangunan abad pertengahan Atau bangunan-bangunan Tahun 600 Masehi Sampai 1400 Masehi Kemudian Temannya ini iseng untuk menghancurkan patung tersebut Dengan mengambil Yang ada di kaki patung Wah Gak berapa lama Gak bener nih Gak bener nih Ada seseorang yang mengawas mereka dari jauh Tapi saat dihampiri Ternyata tidak ada siapa-siapa disana Tapi saat mereka melihat Dari atas ke bawah Yang di depan patung-patung itu Menyalah dengan sendirinya Dan menemukan bagian patung tersebut Ada yang terganti oleh gold block Setelah itu mereka juga melihat hal aneh lagi Yaitu mereka melihat ada rumah tua Yang gak selesai pekerjaannya Dan tiba-tiba ada fireball gas Yang datang entah dari mana Karena mereka bertiga sangat ketakutan Dengan hal-hal aneh yang terjadi di server itu Mereka langsung masuk ke dalam Salah satu rumah tinggi Dan berdiam diri disana Tapi hal aneh lain terjadi Apa tuh Yaitu tiba-tiba waktu mereka menjadi malam Dan cuacanya juga berubah menjadi thunderstorm Tiba-tiba muncullah Dari atas Yang muncul mereka di server tersebut Dikarenakan merusak properti server tersebut Oh my god dimarahin dong Malah Yang keempat Udah gitu dong Dari tadi loh ya Kena iklan abis itu selesai Jelek banget anji Jelek banget The Wreck Witch Steve Brine Loh kok Steve Brine Steve Brine aja Judulnya belum diganti Lupa di edit guys ya The Wreck Witch The Wreck Witch Oke jadi witch yang rusak guys ya Ada dua orang yang sedang bermain Minecraft Penyihir yang rusak namanya Oh my god terlibat mukanya Mereka tidak mau bermain Minecraft seperti biasa Mereka lebih memilih bermain Minecraft Untuk menjelajahi Biom Badlands Oke Mereka penasaran Cuka yang warna-warna nih guys Dengan apa saja yang terjadi Setiap harinya di Biom Badlands Mereka memutuskan untuk menaiki kuda Awalnya mereka biasa-biasa saja Saat menaiki kuda Oke Tetapi saat di tengah-tengah Biom Badlands Kok jadi gitu Kuda yang ditumpangi temannya ini Mendadak aneh Mereka menganggap itu hanya glitch biasa Oke Dan melanjutkan perjalanan mereka Ya bener sih Saat mereka menjelajahi Biom Kalau gue jadi mereka juga gue bakal kirain Alah ini paling glitch doang ya Udah lanjut lagi Karena anehnya mereka malah menemukan Witch Hub Oke Dan Witch Hub yang mereka temukan ini Dalemnya bukan seperti glitch hub biasa Melainkan ada banyak sekali lever dan button Dan yang lebih anehnya lagi Lever dan button ini Gak ada kegunaannya sama sekali Karena tidak ada komponen redstone lainnya di belakangnya Akhirnya mereka iseng-iseng lah Untuk memencet lever dan button-button itu Karena menganggap tidak akan terjadi apa-apa Dan setelah itu pergi dari Witch Hub tersebut Oke Tapi saat mereka keluar Si pencerita Oh Oh Malah melihat witch di atas witch hut itu Tetapi mukanya pucat Dan ketika mereka sedang berjalan ke kudanya Witch itu muncul lagi Muncul lagi Dan menerbangkan kuda kuda Muda Muda mereka Kok bisa gitu Kemudian mereka lari kocar-kacir ketakutan Tapi sayangnya witch ini Punya kemampuan Terbang mereka Terbang mereka Terbang mereka Terbang mereka Oh my god Dan mereka berdua mati Karena terjepit blok-blok di Minecraft Yang kelima Ini the real siksa kubur guys ya Reverse north Oke North yang kebalik ya Suatu hari ada seorang minecrafter Yang bermain Minecraft Tetapi peaceful mode Dia bermain hanya untuk Menghilangkan gabut saja Saat pertama kali respawn Anehnya ia malah menemukan Rotten flash di worldnya Kok bisa Aneh Perasaan ini peaceful mode Perasaan peaceful Dan baru hari pertama Ucapnya Kemudian ia membuat rumah Dari spruce planks Dan masih pagi guys Tapi lagi-lagi Hal aneh terjadi Yaitu cuaca Minecraftnya Udah hujan Padahal ia baru bermain 5 menit di world tersebut Setelah itu Keanehan lainnya Ya anggap aja biasa lah Kali itu ya Setelah memasak kelp Juga menghilang Dan dia juga menemukan Axoladdle Yang ada di laut atas Padahal harusnya sekarang Axoladdle hanya spawn Di loose cave Dan saat ia masuk ke laut Tiba-tiba saja Di hotbar dia Langsung muncul Skeleton school Keanehan yang dia alami Tidak sampai situ aja Keanehan yang dia alami Lainnya adalah Ia ada fox Berenang aja Yang berenang di tengah laut Copper ingot Yang sudah dibakar Dan cave yang di pintu masuknya Terdapat banyak Spruce sapling Saat menjelajahi cave tersebut Ia menemukan Banyak blue squid Yang berkumpul Tetapi bukan di air Setelah 15 menit Menjelajahi cave tersebut Ia pergi ke permukaan Tapi betapa kagetnya dia Ketika mengetahui Bahwa biome Spruce Forest Tempat ia tinggal Malah menjadi Burge Forest Ia juga menemukan Struktur stone aneh Yang di belakangnya Ternyata ada notch Yang badannya terbalik Dan kemudian Ia dibunuh Oleh NPC tersebut What the heck Tiba-tiba mati ya Untuk nomor 6 dan 7 Mungkin akan ada jumpscare Jadi kalau kalian Nggak kuat jumpscare Mending nontonnya Jauhin aja Dari muka kalian Gitu doang Gue deketin muka gue Oke Nih Nih ya Gue deketin muka gue Ada seorang yang baru saja Dipecat dari kantornya Karena suatu alasan Dan memutuskan Bermain Minecraft Untuk mengobati Rasa sakit hatinya Ia bermain-main Di Minecraft Tapi leha-leha gitu Karena masih sakit hati Tapi tiba-tiba saja Ada burung yang mengagetkannya Setelah itu Di kejauhan Ia melihat Ada bentuk tengkorak Dan setelah itu Muncul skeleton Dengan dua buah sabit besar Di tangannya Itu bukan skeleton Itu malekat pecabut nyawa Ia yakin dengan pasti Sekali terkena serangan senjata itu Ia akan langsung mati Dan tiba-tiba Ada sebuah lobang Yang menjerumuskan dia Kedalam sebuah kolam Saat skeleton itu diserang Serangannya malah Seperti menembus skeleton tersebut Dan ada sedikit Glitch diatasnya Dan kemudian Ia mendapatkan pesan Dari skeleton itu Yang pura-pura Menjadi utusan moja Dan kemudian Dirinya seperti Ditarik oleh glowstone Dan akhirnya Mati terbunuh Oleh skeleton tersebut Oh my god Udah gitu Itu kaget karena Suara doang Ini pernah liat nih Dimana ya Gue pernah liat yang Bedrock Enderman Kayak di episode berapa Dia sering mengganggu player Yang sedang mainin Di lapisan tersebut Gue liatin dari deket nih ya Gak takut gue Ataupun menampakkan dirinya Dari jauh Ripipasta singkatnya Seperti ini Apa tuh Untuk cerita singkat Ripipastanya Bisa ke channel Keduaku ya Soalnya Ada 2 menit Jundri Juhus Sedih banget gue liat yang episode ini ya Ini kenapa dipotong Anjir lagi seru Loh Aduh Mana katanya Mbak ada jumpscarenya Baru sekali dong Kena jump So iya guys Gimana menurut kalian Untuk episode kali ini ya Untuk reactionnya guys ya Ini gue Kena jumpscarenya Emang bangkit Di akhirnya Itu gara-gara Sound efeknya aja Kenceng banget Kenceng banget ya Mana speaker gue Kanan kiri disini Muka gue tadi deket banget kan Gila emang ya So guys I think that's it for video hari ini Thank you semuanya yang udah nonton Jangan lupa Kemudian sekali lagi Untuk like, share, dan subscribe Ini kenapa lagi memata gue See you in the video And bye-bye